kalau kalian lihat ya, nah kita akan tembok dari jarak sana tuh, ujung sana, oke welcome back to our channel Frems here again, one shoot, one no miss hari ini kita siang-siang ada di lapangan Galapuri seperti biasa di Cildo yang mau datang seperti biasa langsung aja datang ke lapangan ini kita main bareng-bareng, mau nyeting, mau nembak, mau latihan, silahkan ketemu saya yang ngobrol, ngopi santai, silahkan oke, hari ini kita akan bahas satu buah senapan yang baru lagi ya kalau kalian pernah lihat video di bawah ini ya ini ada Air Max ya, Katran CB kalau kalian pernah lihat, itu reviewnya sungguh bagus banget dan sampai hari ini penjualan juga banyak banget dan sampai hari ini juga semua yang pakai, semuanya rata-rata puas oke, nah sekarang Air Max keluarin satu tipe yang terbaru lagi yang ini juga keren banget, gak kalah kerennya, oke tapi sebelum itu, hari ini saya mau kasih tau bahwa saya pakai satu buah kaos yang keren banget dari kaosboss.id ini temen baik saya, Mas Atep Mulyadi ya jadi ini kaos bahannya bener-bener bahan bagus banget dan mewah, kenapa saya bilang mewah? karena kaosnya bahan dekatan combat dingin terus bukan kaos kayak biasa ya ini desainnya keren banget, kalau kalian lihat ya ada desain tactical di depan ya bahannya 3D print gak gampang banget kalau dicuci bolak-balik bertahun-tahun pun juga sepertinya gak bakal sobek atau ngelupas ya kira-kira, kalau kalian lihat bahan di belakangnya ini juga ya kalian lihat ada gambar tengkoraknya desainnya bagus banget dia ada bahan discharge dan bahan plastisol jadi yang pasti, meskipun ada sablonan seperti ini ya tapi karena bahannya bagus gitu ya jadi dia gak akan mudah untuk ngelupas kalau dicuci dan segala macem nah, kalau kalian lihat ada juga t-shirtnya nih, kalian lihat ya warna hijau sama warna hitam saya dikasih sama Mas Atep Mulyadi kalau kalian lihat logonya aduh hai, keren banget aja saya pakai kemolanya juga di lirik aduh, dan ini juga bahannya 3D print jadi, bahannya enak banget dan gak gampang sobek sekali lagi jadi, yang mau order langsung ke nomor ini kaosbos.id Mas Atep Mulyadi orangnya baik banget tuh sama istrinya juga ibu, halo ibu ya, jadi langsung aja di order order mereka numpuk sekali yang jelas pasti ini kaos bahannya paling bagus oke, dan sungguh mewah nah, sekarang kita lihat kita mau review hmm, Air Max apa ini ya, kita lihat dulu review-nya let's go, bos bass, 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 bass gokil, keren banget ya barusan kita lihat reviewnya ya dari tampak luar visualnya juga sungguh puah banget ya yang di depan saya ini adalah Air Max Crate oke, Air Max Crate namanya nah, jadi ada beberapa tipe crate ya dia ada yang compact ya lalu ada yang standard dan juga ada yang long ya kebetulan yang hadir depan kita ini adalah yang medium yang standar oke nah, kita akan bahas satu persatu apa aja yang akan dibidangkan oleh si Air Max Crate ini oke kita bahas pertama kalau kalian buka dari box ya, kalian dapet hard case-nya ya seperti biasa ya kalau Katran tuh eh, sorry ya, Katran juga sama kemarin dapet hard case-nya ya dapet hard case mini banget ya dan ringan ya, kalau kalian buka dari box kalian dapet unit-nya terus udah gitu dapet manual book warranty paper lalu dapet quick fill dan juga magazine ya sepertinya seperti biasa kalau kalian perhatikan selama sendapan import sampai dengan hari ini semuanya hampir sama ya kecuali untuk match misalnya dia mungkin ada perlengkapan lain tapi kalau as it as misalnya sendapan hunting biasanya rata-rata semuanya sama ya dia cuma unit hard case magazine quick fill lah paling tambah-tambahan kalau misalnya di Greyhound kayak sil-sil park kecil cuma kalau udah bicara misalnya Jerman atau Ceco atau apa biasa rata-rata mereka cuma simple aja ya kecuali kalau HW100 ya itu lebih banyak lah opsinya oke sekarang dari box udah nah sekarang kita akan bahas satu nih ya kalau kalian lihat tadi reviewnya sedikit seperti biasa tactical nah di Air Max Katran CB ya karena itu sendapan bunganya compact sama ini juga ini beratnya cuma 2,8 ya ini scope saya pakai buntung scope Crehon ya jadi ini berat-berat cuma sekitar 400 graman jadi artinya 28 ditambah sorry 2,8 ditambah sekitar 400 graman jadi gak sampai 3 kilo ya ditambah bipod ya mungkin pas-pas 3 kilo kalau si Katran CB kemarin emang lebih ringan banget ya basingnya 2,2 ditambah scope dan segala macam paling sekitar 2,5 gitu ya oke jadi ini jangan sampai saya salah ngomong lagi nih kemarin dari kemarin saya ngomong waktu pas lagi bikin video yang kemarin laras 700 apa senti saya bilang ya padahal mm kadang memang ini mulut sering lebih cepet gitu otak lebih sering cepet daripada mulut jadi kadang-kadang salah-salah mohon maaf ya oke kita akan bahas pertama dari belakang oke kalau kalian lihat ini bentuk technical ya di buttstock belakang ini dia ada opsi di bawah ya kalau kalian buka nih dia bisa maju-mundur oke cuman gak bisa kiri-kanan ya gak bisa kiri-kanan terus udah gitu dia si buttstocknya karetnya kalian pakai kunci L ya ukuran 2,5 itu ini bisa naik turun oke dan juga satu lagi kalau misalnya ini kalian buka ya ada satu buah apa gerat ya baut gini nah dia bisa diputer ternyata untuk hammernya ya jadi kalau kalian mau mencengin hammer dia dari belakang kira-kira gitu nah lalu ke chickpeas-chickpeas juga bisa kalian buka dua baut ini ya naik turun dia atur dia kadang juga bisa miring atas-bawah gitu ya sesuai dengan kebutuhan kalian kalau si mountingnya pakai yang tinggi ya chickpeasnya bisa dinaikin pakai yang rendah bisa diturunin oke lalu udah gitu magazine ya kalian dapet nih 18 rounds ya 18 rounds ya tuh 18 rounds oke sama dengan magazine-magazine si airmax sebelumnya bentuknya juga sama oke nah ini tinggal kalian buka cocking levernya aja terus masukin seperti biasa oke begitu klik dia dia sudah bisa langsung masuk lalu seperti biasa di airmax ya semua airmax itu mereka semua anti double cocking ya jadi gak seperti kelemahannya efeks ya dia kokan sekali masuk peluru kokan dua kali peluru masuk kadang-kadang akhirnya bisa tersumbah nah ini kalian mau kokan berapa kalipun dia gak akan masuk dua tiga atau lebih dari peluru sebanyak yang kalian kokan oke nah kalau kita lihat ya ini yang kokinya ya di depan ini ada 60cc ya ini adalah power plenumnya jadi kalau kalian lihat FX impact misalnya contoh M3 ya M3 720cc ini 60cc jadi untuk kebutuhan si mungil ini power plenum sudah 60cc kalau di kateran CB dia gak sebesar ini ya jadi pasti ini tenaganya lebih besar mungkin ukuran mungilnya hampir sama tekniknya hampir sama tapi mungkin ini kapasitasnya dibesarkan ya CB itu kan botolnya cuma 300cc ini sudah dikasih 480cc dan sama juga komposit inokom nah jadi pasti tenaga lebih besar tapi sama-sama ringan ya tapi yang pasti kita gak tau ini untuk untuk yang short range atau yang medium range jadi kita coba ya speednya yang jelas kalau lihat beberapa review di luar yang 177nya sudah ada yang review juga saya lupa nama youtubenya apa tapi itu asik tuh main grouping 50 meterannya asik banget oke larasnya tentu saja cekok ya seperti dengan kateran yang seperti dengan kateran dan juga dengan cayman sama-sama cekok larasnya oke panjangnya total untuk si L ini yang standar ini dipikalnya 52 cm ya dengan berat tadi 2,8 jadi ringan oke selain itu juga dikasih lengkap juga ya trigger dia 2 stage adjustment ya tapi kalau kalian mau mau setting si triggernya kalian harus buka 1 screw di bawah ini ya di deket di deket tiangnya si apa budstock ini ya kalian buka ini nanti platnya dibuka baru trigger adjustment disini ya kalau biasa kan dia di bawah trigger tapi ini di bawah plat ini jadi platnya harus dibuka oke nah lalu manometer ada 2 ya ini manometer tambung dan ini manometer regulator oke regulatornya cuman 1 ya oke dan regulatornya pun bisa di setup ya dan setupnya juga adjustmentnya dari luar oke kalau kalian lihat disini ya ini bisa di adjustment jadi mudah sekali rata-rata sekarang semua senapan import kita mau setting regulator dan kita mau setting trigger segala macam semuanya sudah mudah sekali kok enggak seperti ini dulu ya hammer juga udah mudah sekali mungkin kalau HW100 yang masih agak susah ya sampai dengan hari ini mungkin belum ada update terbaru seperti apa-apa paling cuman update sekitar coaking lever regulator laras tapi belum ada yang misalnya adjustment yang di luar gitu ya oke nah coaking lever coaking lever kita lihat ini juga cukup ringan ya kita buka ya tutup juga ringan ya dan ini dia enggak gampang turun oke terus cancel kokang juga oke ya terus safety dan fire juga ada disini oke nah coaking lever ini by the way seperti dengan cutran juga ini bisa ditukar kiri-kanan ya ini coaking levernya bisa ditukar ke bagian yang disini ya ini bagian dua baut dan panel ini bisa copot jadi coaking levernya bisa dicopot untuk si cheekpiece juga sama bisa ditukar kiri-kanan jadi ini available untuk petembak kiri dan juga available untuk petembak kanan oke rail disediakan di kiri dan kanan ya ini bagian kanan terus ini bagian kirinya dia akan railnya ya mungkin kalian untuk swivel atau misalnya kalian mau nembak miring tapi pakai si red dot atau apapun bisa ditaruh disini bisa juga untuk center buat ngeblur atau apapun lalu dia mountingnya sudah 20 MOE railnya rail 22 jadi udah top banget oke nah di depan dia bisa pakai perdam juga ini setengah WNF dan serombongnya pun bisa dibuka jadi kalau ada beberapa parts disana yang mereka sediakan serombongnya kalau kalian mau bikin lebih ringan lagi bisa pakai serombong yang karbon oke ini larasnya ya larasnya laras agak pendek dia sekitar cuman 42 cm ya dan dia sampai dengan di belakang oke tabungnya 480 tapi ini gak bisa dicopot ya kalau misalnya kalau misalnya kayak FX semua hampir rata-rata tabungnya bisa dicopot bisa diganti tapi ini gak bisa dicopot untuk pengisian dia ada quick fill ya dikasih quick fill posisinya di belakang manometer tabung ya ini tinggal masukin aja terus udah gitu ini tinggal sakit ke regulator di tabung sebuah oke di bawah dikasih rail bipod rail 22 ya ada beberapa opsi juga bisa contoh kayak si saber ya kalau di FX ada saber tuh dia bisa ada tambahan rail arka nah ini pun juga dia ada dikasih opsi ya cuman kita belum masuk ini masih rail standartan aja oke nah grid ya AR15 ya ini bisa digotak-ganti juga dia dari posisi bawahnya bisa dibuka bisa ditutup di dalamnya ada baut jadi ya kalian bisa buka lalu kalian bisa ganti si grid oke ini cukup ringan dan oke banget nah sekarang kita mau tes berapa speednya yang keluaran dari pabrik terus kita juga mau tes akurasinya akankah sebaik si kartran CD oke kita tes krono ya kalian bisa lihat di layar bawah ini ya saya kasih apa namanya FX radar ya jadi kalian bisa lihat berapa speed yang keluar kita coba dari pertama oke ini saya pakai 9 grain ya QS oke stabil ya cuma turun 3 ya lagi oke super stabil masih cuma paling turun 3 oke 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 josh gak sabar pengen coba akurasinya ya kita coba ya kalau kita lihat dari total short stringnya ya 965 967 963 965 965 ya ada duplikat sekali ya oke sekarang kita cobain si laras ceko ini kita coba gising di 40 meter yuk oke kita bakal coba shoot ya dari sini sampai dengan jarak paling ujung sana tuh ada ada bandul kecil ya nanti kita lihat ukuran berapa kalau paling pojok biasanya 41 berarti lanjutkan ke belakang sekitar mungkin 45 ya sekitar 45 ya yuk kita lihat ke depan oke kita shoot ke depan dulu ya kita lihat ya tadi jaraknya dari belakang 45 sekitar 45 oke kita bakal diriin ini kamera mungkin di sini ya nah ini guys kayaknya ini saya naik ke atas oke ini ada bandul ya nih paling cuman mungkin ukuran 20 mm ya ukuran segini kita akan tembak ya ini tadi beberapa C0 masuk semua ya kalau kalian lihat ya nah kita akan tembak dari jarak sana tuh ujung sana oke kamera akan saya dirikan di bawah ya nanti kita lihat kalian lihat di kamera sana ya kita coba berapa kali shot ini saya pakai skop pembesaran agak kecil jadi agar rumi nanti saya bawa skop yang lebih gede bawah dikit satu dua tiga empat lima enam enam tujuh lapan Bahn nine pulu les dua belas tiga belas empat belas 15 16 17 Masuk Oh, habis belum ya Well done 18 tembakan konsis Dan masuk semua, oke Ini yang saya potong, kita langsung lihat ke depan aja Masuk, sebentar ya Oke, kita langsung lihat ke depan Kita lari Oke, kita langsung lihat ke depan Ini gak ada yang saya ubah Oke, kamera GoPro masih disini ya Eh, ini kamera GoPro-nya masih disini Oke Konsis dia Terus Jadi Keren banget Ya Si kecil Irit Ya Juga power resmi agak besar 900mm pakai 9 green Wah, top banget deh Sudah lihat akurasinya Ya, itu cuma berbawa-bawa Sekitar 20mm Ya, jarak-jarak sekitar Mungkin Antara 4, 2, 4, 5 Ya, 18 shot Efektif dan masuk semuanya Regulator juga bekerja yang baik Dia cepat Abis nebak, cepat, abis nebak, cepat Dan tadi Kita isi dari Sekitar 120 bar ya 18 shot Cuma kurang 20 bar Oke Berarti artinya Kalau kalian isi dari 200 Nah, ini banyak-banyak Shots yang kecil Tampung 480 Dan super ringan Oke Jadi, langsung aja Gak lama-lama pikir Seperti biasa Kontek 081190144 Jangan lupa instagram kita di Efraims Underscore Eregens Luttyunatannya Efraim Reinaldo Oke Sehat selalu Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Oke Sampai ketemu Langsung aja telepon ke kita Ngobrol konsultasi Sehat-sehat selalu Olahraga terus Jangan lupa berdoa Oke Bye-bye Sub indo by broth3rmax